selamat pagi sobat rimba bersedia saya kita akan bolang lagi hari ini tapi musim-musim sekarang ini musim penghujan ini ya agak kurang ya sarang-sarang burung ini cuma yang terpantau ini yalah sarang sogon ya baru sudah mulai ya yang lain pun cuma belum limpah ya belum banyak jadi agak susah kita temukan ya dan paling juga tupai ya tupai pun videonya sudah banyak ya tidak sering sekali ya ini pun masih ada saja kalau mau dicari di sini jadi kita bolang hari ini ayam bolang bebas lah kita cari pokoknya berusukan lah kita cari apa yang ada di hutan ya tukur-tukur kita bertemu burung ya oke kita lanjut saja kita langsung ke daerah mana dulu ya ke sini nanti keluar kita ke daerah yang agak lapang terbuka ya kalau seperti ini agak jarang ya paling merenjak koki doang jadi kita fokus ke tempat terbuka ya oke omrom lanjut ada ular dobat ini ular daun ya jadi mereka tuh biasa berdiam diri seperti itu ya berkamuflasik kelihatan enggak enggak begitu kelihatan ular daun ya ular daun ya ular daun ya kalau nggak salah ini ini kan namanya ular wujud masong 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 bang masong bang apa gimana ini ular bang itu sih ya itu ala jauh jadi ular ini ya ada yang ngomong bergulisa ada yang ngomong enggak tetapi jika ragu-ragu seperti itu sudah kita anggap bergulisa saja sobat ya kalau menurut saya sih enggak sih kayaknya ya uang... 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 Plaza jatuh honestly Ular sanca ular cobra Oke kita lanjut lagi ya Halo Halo losak pulak santai masih belum sebesar kecil tempat pembunyiannya ya di sini mungkin tempat tidur ya ini jenis sanca sanca batik kali ya tapi entah kurang paham ya tapi memang sobat ya populasi ular sanca ini di tempat kita ini masih sangat banyak sekali ya apalagi di daerah pedesaan seperti kami ini ya hal yang biasa lah melihat seperti ini ya bahkan saya sudah melihat yang 3 meter 4 meter bahkan teman-teman kita ada yang pernah dapat sampai 7 meter katanya ini kepalanya gini kita lihat kesana ini kepalanya malah di sini ini memang tidak berbisa tapi kalau sampai tergigit terus dia melihat ini waduh repot kita jadi sistem giginya itu ke dalam seperti ini ya kalau kobra kan lurus kalau dia seperti ini jadi ngait seperti ini ke dalam ditambah melihat lagi waduh waduh kemudian paling mau masuk ke dalam ini kecil ya oke udah bayan masuk teman di lindungnya atau bukan ini ya Hai Oh 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 lihat Oh 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 Dan kepalanya ke sini Hehehe Kepalanya itu yang baik Kalo dia mau keluar Yaitin dulu Oh Tidak Oh Oh Hehehe Hehehe Wuh Hehehe 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 Mas bang Gigit bang Nggak bisa hindari Ini sepalanya bang Hehehe 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 jangkauan patukan ini bisa marah deh itu malah mendekat sebenarnya kalau ada kayu ini enaknya pakai kayu ya pasti harusnya kepalanya dulu kita lumpuhkan jantung jantung cadangan nah seperti ini saja sobat untuk menahan kepalanya ini jadi kalau mau megang ular tuh harus tepat disininya ya terlalu bawah dia masih bisa belok giginya ada dua meternya memang gitu masih mudah kalau lihat dari polanya kayak batik ya untuk pola batik kembang mungkin agak kayak kembang ini masih sangat melimpah ya sahabat ya jangankan di pedesaan seperti kami kadang di kota-kota pun masih ada ya terdengar serangan ular ini makan ternak ya kalau di sini ya karena banyak petani ya hampir semuanya sudah pernah bertemu dengan ular ini karena memang banyak sekali seperti ini masih agak mudah ya tapi kalau sudah yang pernah saya mencoba menangkap yang tiga meteran waduh agak kemalahan sendiri itu kuncinya nih jangan sampai lepas ya lepas di batik waduh kita langsung lemah ini di sana aja pak di lubangnya di lubang sakit juga kalau pas masuk masih mau nyerang dia Bang Oke sahabat Riba biarkan saja ya memang habis mereka ya di tempat seperti ini tidak perlu kita ambil ya dan di tempat kami ini tidak laku sobat ya mungkin di sebagian tempat ada kabarnya laku ya kalau tempat kami ini tidak laku ada yang laku itu seharusnya ukuran tiga meter itu pun murah malas orang yang Oke lanjut lagi di tempat yang laku Oh 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 Terima kasih.